Salam dalam keheningan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Pada saat ini kita memasuki ruang hening 79 Dengan judul Ojo Waton Ngomong Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa Kami bersyukur atas kehidupan yang kami rasakan sebagai anugrah Yang engkau berikan dalam setiap langkah kami Mampukan kami untuk mengingat bahwa hanya engkau lah sumber kekuatan dan cinta kasih dalam kehidupan ini Pada saat ini kami akan merenungkan sabdamu yang suci Berfirmanlah kami siap untuk mendengarkan dan melaksanakannya Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Haleluya Amin Pada saat ini kita akan bersama belajar dari kitab kejadian 18 ayat 16 hingga 19 Kejadian 18 ayat 16 hingga 19 demikianlah firman Tuhan Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom Lalu Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka Berpikirlah Tuhan Apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak ku lakukan ini Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa Dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya Dan kepada keturunannya supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan Dengan melakukan kebenaran dan keadilan Dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya Demikianlah firman Tuhan yang berbahagia kita yang menerima sabda Allah dan yang melakukannya Salam sehat dan bahagia saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Kota Sodom dan Gomorrah adalah kota yang penuh dengan kejahatan dan dosa Disinilah Tuhan mempertimbangkan apakah memberitahukan kepada Abraham Rencana bahwa Tuhan nantinya akan menghukum kota Sodom dan Gomorrah Atau malah menyembunyikan rencana ini dari Abraham Di kota itulah yaitu di kota Sodom Lot sepupu Abraham tinggal bersama-sama dengan keluarganya Tuhan khawatir akan Abraham kalau nanti mengetahui Sodom yang penuh dengan kejahatan Itu dimusnahkan oleh Tuhan Tuhan takut Abraham menjadi cemas karena hukuman atas Sodom Akan tetapi di sisi yang lain Tuhan mengingat bahwa Abraham sebagai bapak orang percaya Abraham haruslah tahu permasalahan di Sodom dan Gomorrah Disinilah Tuhan bergumul sebelum memutuskan dan bertindak Pergumulannya tentu untuk membuat keputusan yang tepat Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Orang Jawa mengenal istilah Ngomong kui nganggu waton Oramong waton ngomong Berbicara itu harus dipikirkan lebih dahulu Sehingga kita memiliki dasar alasan yang kuat Dari setiap kata yang keluar dalam pembicaraan kita Bukannya berbicara dulu baru dipikir Tapi dipikir dipertimbangkan dulu baru berbicara Tujuan ngomong nganggu waton Berbicara sebelum berbicara adalah supaya ucapan kita Tidak menyakiti tidak melukai orang lain Semua harus ditata dengan baik Agar tidak menimbulkan permusuhan Dan Tuhan pun menata Apa yang nanti akan diungkapkan kepada Abraham Agar Abraham merasakan bahwa ini adalah keputusan yang tepat Janganlah kita waton ngomong Tapi mari kita berbicara Dengan mempertimbangkan dan mempergemulkannya terlebih dahulu Sehingga tutur kata kita Kata-kata yang keluar dari mulut kita Itu bisa menjadi berkat Amin Mari kita berdoa bersama Tuhan kami Kok ingatkan akan bagaimana Kami menata Kata-kata Sebelum kami Mengucapkannya Mampukan kami untuk berpikir terlebih dahulu Mampukan kami untuk menimbang-nimbang terlebih dahulu Sebelum kami Mengutarakan sesuatu Sehingga apa yang kami sampaikan Itu dapat membangun Dapat menguatkan Bukan malah sebaliknya Merusak Persaudaraan Mampukan kami untuk Dapat berkata-kata Hikmat Berkata-kata Yang penuh dengan kebijakan Agar setiap perkataan kami Dapat menjadi berkat Pada saat ini kami menyerahkan Tuhan kehidupan kami Berkatilah Kehidupan kami bersama-sama dengan keluarga kami Apa yang kami tata Apa yang kami rancang Apa yang kami harapkan Di dalam keluarga kami Kiranya kehendakmulah yang terjadi Karena kami percaya Rancanganmu adalah rancangan damai sejahtera Bagi kami semua Di dalam kehidupan keluarga kami Mampukan kami Untuk berserah penuh Kedalam kuasamu Kami pun mengingat Kehidupan berpelayanan di gerejamu Mampukan dan berkati kami Hidup bersama-sama Tumbuh bersama-sama Dan belajar akan firmanmu Untuk saling menguatkan dan mengasihi Terima kasih Tuhan Kami serahkan Setiap ungkapan syukur Dan juga permohonan kami Dalam doa ini Melalui satu nama Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Kami berserah Dan kami bersyukur Haleluya Amin Demikianlah kita telah bersama-sama Merenung di Ruang Hening Dan sampai jumpa Di Ruang Hening selanjutnya Tuhan memberkati kita semua Terima kasih